Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keajaiban istighfar. Sudara kusih iman, banyak sekali ayat Al-Quran dan hadith Nabi SAW mengingatkan masalah ini. Dan juga kita akan dengarkan nanti perkataan para salafus salih tentang keajaiban istighfar dan dasyatnya. Begitu juga insya Allah kita akan sebutkan apa yang didapatkan pada saat seseorang melazimkan istighfar itu. Mungkin sebagian orang telitas di benaknya istighfar, kami semua sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah anda sudah rutinkan? Nanti akan lebih jelas insya Allah dengan statement para ulama salaf tentang masalah ini. Beranjak bahasan kita sudah rekusi iman, perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Allah berfirman, Audhu billahi minasyaitan rajim Dalam surah An-Nasr ayat 3 Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir Innahu kana ghaffara Maka bertasbillah engkau hai Muhammad dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Juga dalam ayat yang lain, dalam surah Muhammad Ayat 19 Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW istighfar A'udhu billahi minasyaitan rajim wa sallam bersabda Wallahi inni la astagfiranna Allah inni la astagfiranna Allah wa atubu ilahi fil yaumi akthara min sabi'ina marrah Demi Allah Padahal beliau tidak butuh untuk sumpah tapi untuk memastikan tentang pentingnya pengucapan istighfar di lisan setiap orang diantara kita. Beliau mengatakan, Demi Allah, aku selalu beristighfar kepada Allah Artinya pengucapan permohonan maaf kepada Allah Dan bertawabat kepadanya Maksudnya mengucapkan ikrar tidak akan mengulangi kesalahan Dalam setiap harinya lebih daripada 70 kali Dan hadith ini, hadith sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim Juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebutkan Fil yaumi mi'ata marrah Dalam setiap hari sampai 100 kali Saudara ku siiman Para ulamak salaf menjelaskan kepada kita Bagaimana kedudukan istighfar Bermula dari perkataan sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari Radiyallah anhu Beliau mengatakan Dahulu Kita memiliki dua pelindung dari azab atau siksaannya Allah Salah satunya telah pergi Iaitu keberadaan Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Di tengah-tengah kita Selama Nabi masih hidup Sallallahu alaihi wa salam Mereka tinggal datangkan Nabi mengatakan Mohon ampunlah untuk kami Tapi sekarang Nabi sudah meninggal Maka sudah hilang satu kesempatan itu Untuk menghilangkan azab Gangguan Gempa Banjir Bencana Kesulitan Wabah seperti sekarang Dan Tersisa satu Yaitu istighfar Apabila ia juga telah pergi Dari lisan seseorang diantara kita Maka nyiscaya kita binasa Rabbi Ibn Haitham Rahimahullah Seorang ulama tabi'in berkata Merendahlah kalian kepada rob kalian Berdoalah kepadanya dikala Senggang Maka Allah Telah berfirman dalam hadith kudsi Siapa yang memohon kepada aku pada saat dia senggang Aku akan penuhi kebutuhannya pada saat lagi sempit Dan siapa yang memohon kepada aku pasti aku akan beri kata Allah Dan siapa yang merendah kerana aku aku akan angkat derajatnya Dan siapa yang meluangkan waktu untuk ibadah kepada aku aku akan kasihi dia Dan siapa yang memohon istighfar kepadaku memohon ampun aku pasti akan memaafkan kesalahannya Sahal R.A. telah berkata tentang istighfar Dalam menghapus dosa beliau mengatakan Permulaan istighfar adalah pengampunan atau mengingat memanggil Allah Kemudian akan bergantung kepada Allah Lalu kemudian tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan Ibnul Jauzi berkata Rahimahullah Iblis berkata Aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa Dan mereka membinasarkanku dengan istighfar Dan ucapan La ilaha inna Allah Manakala aku melihat hal itu pada mereka Aku tanamkan hawa nafsu pada mereka Dimana mereka berbuat dosa Tapi mereka tidak beristighfar Karena mereka mengira diri mereka telah berbuat baik Dan kata para ulama menanggapi statement Ibnul Jauzi rahimahullah Yang pertama syaitan tanamkan adalah Supaya manusia lalai berbuat dosa Pada saat dia sudah berbuat dosa Syaitan akan lalaikan dia supaya tidak istighfar Karena istighfar adalah Kata kunci dihilangkan dosa tersebut Dan akhirnya Adam Allah tidak datang Kata ada rahimahullah berkata Al-Quran menunjukkan kalian penyakit Dan juga obat sekaligus untuk menyembuhkan kalian Penyakit kalian adalah dosa-dosa Dan obat penyembuh kalian adalah istighfar Permasalahan apapun akan selesai dengan istighfar Andai saja sebuah wilayah Disepakati dari pemimpinnya Sampai masyarakatnya Memasyarakatkan dan membudayakan istighfar Di lisan mereka Di meja-meja makan mereka Di halaman rumah mereka Di meja-meja kerja mereka Di masjid mereka Di pasar mereka Demi Allah wahai saudaraku siiman Permasalahan di wilayah itu akan selesai semuanya Dan rezeki akan terbuka seluas-luasnya Anda akan dengarkan nanti Kurang lebih sembilan manfaat daripada istighfar itu sendiri Ali radiyallahu anhu berkata Sahabat nabi yang mulai ini berkata Yang aneh adalah Orang yang binasa Padahal keselamatan ada bersamanya Orang bisa kena gempa Banjir Penyakit kronis Kemiskinan Kesusahan hidup Kata Ali radiyallahu anhu yang aneh Adalah orang yang binasa Padahal keselamatan ada bersamanya Lalu boleh ditanya radiyallahu anhu Apa keselamatan yang anda maksudkan Kata Ali radiyallahu anhu Istighfar Beliau juga berkata Tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk beristighfar Allah tidak mudahkan lisan anda Mengatakan astagfirullah Itu saja Kata beliau Kecuali Allah memang berhendak untuk Menyelamatkannya atau tidak mengazapnya Seseorang soleh juga berkata Hamba berada diantara dosa dan nikmat Keduanya tidak akan menjadi baik Kecuali mensyukuri nikmat Dan istighfar dari dosa-dosa Juga Luqman al-Hakim Yang terkenal Allah namakan surah Luqman atas namanya Dia berkata kepada putranya Wahi anakku Allah memiliki beberapa waktu Tidak ditolak orang untuk meminta pada waktu itu Seperti antara azan dan iqamah Seperti sepertiga malam Saat hujan turun Dan seterusnya Maka perbanyak istighfar pada saat itu Beliau bukan menyuruh anaknya minta hajat Tapi disuruh beristighfar Karena dengan istighfar ternyata Hajat-hajat kita walaupun kita tidak minta dipenuhi oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Ibunda Mulia Aisyah radiyallahu anha Ummul mu'minin Berkata Tuba Kegembiraan Kebahagiaan Bagi siapapun yang mendapatkan istighfar Tertulis indah Banyak di buku amalnya Abu al-minhal juga berkata Rahimahullah Tidaklah seorang hamba didampingi di dalam kuburnya Oleh pendamping yang lebih dicintai Daripada istighfar yang dia ucapkan semasa hidupnya Al-Hasan Basri berkata Rahimahullah Perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian Di meja-meja makan kalian Di jalan-jalan kalian Di pasar-pasar kalian Di majlis-majlis kalian Karena kalian tidak tahu Kapan ampunan akan turun Seorang badui berkata Siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami Hendaklah memperbanyak istighfar Karena istighfar adalah awan tebal Yang mengandung air atau hujan yang lebat Maksudnya rezeki Andai saja kita fahami statement-statement ini Saudaraku si iman Mungkin beranjak dari Pak Bupati Hafidhullah Pemimpin wilayah gua Semoga Allah jaga beliau Dan juga seluruh masyarakat gua ini Apalagi kalau seluruh wilayah Indonesia Bisa menanamkan ini Selalu saling berwasiat Pemimpin kepada masyarakat Masyarakat kepada seluruh tetangganya Setiap orang kepada keluarganya Ayo perbanyak istighfar Setiap lagi diam Jangan cuma diam Astagfirullah Wa atubu ilaih Itu saja Berapa banyak orang Tadi saya dapat informasi masyarakat gua Kurang lebih kalau tidak salah 800 ribu Kalau 800 ribu orang Anggap yang muslimnya Misalnya 700 ribu saja Semua beristighfar Satu orang satu kali saja Ada 700 ribu istighfar Naik ke langit Bukankah itu akan mendatangkan rezeki kepada kita Bukankah itu pasti akan Akan mengangkat wabah dan permasalahan yang kita hadapi Demi Allah iya saudara Jawabannya demi Allah iya Tinggal anda mau amalkan atau tidak Juga Bakar bin Abdillah Al-Muzani rahimahullah berkata Kalian banyak berbuat dosa Maka perbanyaklah istighfar Karena seseorang kalau menemukan istighfar Dalam catatan amalnya Pada setiap jarak dua baris Buku amalnya hari kiamat Dia akan senang melihatnya Ibn Taymiyyah berkata Ini statement terakhir dalam perkataan Salafus Salih Saya akan masuk selain itu keutamaan Daripada istighfar itu sendiri Sebagai penutup khutbah kita insyaAllah Ibn Taymiyyah berkata Fikiranku kadang-kadang terpaku Kepada sebuah masalah yang sulit aku hadapi Gak ada solusinya Maka aku beristighfar kepada Allah seribu kali Astagfirullah wa atubu ilai Astagfirullah wa atubu ilai Terus saya ucapkan Seribu kali Sampai dadaku dilapangkan Dan masalah yang sulit pun terpecahkan Aku kadang berada di pasar Masjid Atau sekolah Tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar Sampai aku meraih apa yang aku inginkan Istighfar teman-teman sekalian Baik Kira-kira orang yang bertanya Apa yang saya dapatkan kalau saya beristighfar Yang pertama Akan dicatatkan pahala buat anda sendiri Kerana istighfar ucapan yang tidak butuh Tidak butuh energi banyak A'udhu billahi minasyaitan rajim Zakat Bakti sama orang tua Bersedekah Zikir Doa Apa saja Kerjakan Semua akan kau dapatkan hasilnya Dan mohonlah ampunan untuk dosamu Hai Muhammad Dan pengikutmu juga perintahkan mereka lakukan itu Dan bertasbilah Seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi Atau pada waktu petang Dan juga pagi hari Kemudian juga Allah mengatakan Dalam surah Al-Muzzammil Ayat 20 A'udhu billahi minasyaitan rajim Was takfirullah Inna allaha ghafurur rahim Dan mohonlah selalu ampunan kepada Allah Istighfar Sesungguhnya Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Dan yang terakhir ayat Al-Quran Adalah Al-Imran 133 Tentu ayat banyak sekali Tapi saya singkatkan disini Kerana khutbah Jumat A'udhu billahi minasyaitan rajim Wasari'u Ila makfirati min rabbikum Wajannatin arduhassamawatu Wal ardu iddatil muttaqin Dan bersegerahlah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu Dan kepada surga Yang luasnya seluas langit dan bumi Yang disediakan untuk orang-orang beriman Yang kedua saudara ku seiman Istighfar sebab utama datangnya rezeki Allah menyebutkan dalam Al-Quran Apa yang diucapkan oleh lisan nabinya Yang mulia Nuh alaihissalam Dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 A'udhu billahi minasyaitan rajim Fakultus takfiru rabbakum innahu kana gaffara Yursilis sama alaikum midrara Wayumdidkum bi amwalin wa banina Wajallakum jannatin Wajallakum anhara Maka aku berkata kepada kaumku ya Allah Kata Nabi Nuh Mohonlah ampun kepada Tuhan kalian Dan sungguhnya dia Allah dalam maha pengampun Miscaya dengan mohon ampun istighfar kalian itu Dia Allah akan mengurunkan Mengirimkan hujan kepadamu yang lebat Dan memperbanyak harta juga anak-anakmu Dan mengadakan untukmu kebun-kebun Dan mengadakan di dalamnya sungai-sungai Juga dalam surah Hud ayat 52 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim Ya qawmi Nabi Hud berkata alaihissalam Ya wa ya qawmi istagfiru rabbakum Thumma tuubu ilaihi Yursilis sama alaikum midrara Wayazidkum kuwatan ila kuwatikum Wala tatawalla mujrimin Hai qawmku Kata Nabi Hud alaihissalam Banyaklah Mohon ampunlah kepada Tuhan kalian Dan bertobatlah kepadanya Niscaya pasti dengan istighfar dan tobat kalian Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu Maksudnya subur Hujan bukan mematikan Tapi membawa berkah Dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu Fisikmu akan kuat Fikiranmu, jiwamu akan sehat Dan janganlah kamu berpaling Dengan berbuat dosa Al-Qurtubi rahimahullah berkata Tentang tafsir surah Hud ayat 52 Di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahawa istighfar digunakan untuk meminta rezeki dan hujan Juga Ibn Kathir berkata rahimahullah dalam tafsir beliau Surah Hud ayat 25 Jika kalian bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Serta kalian mentaatinya Nisya Allah akan memperbanyak rezeki kalian Memberikan kalian minum dengan nikmat-nikmat langit Mengeluarkan untuk kalian nikmat-nikmat bumi Menumbuhkan untuk kalian tubuh tumbuhan Mengalirkan untuk kalian air Dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun Di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan Dan dia menyelingi di antara kebun-kebun tersebut Sungai-sungai yang mengalir Yang ketiga saudara ku siiman Istighfar sebab masuk ke dalam surga Sebagaimana kita sudah tahu bersama-sama salah satu zikir pagi dan petang Yang sangat dianjurkan adalah membaca Sayyidul Istighfar Tuannya Istighfar Iaitu lafadnya sebagaimana dinukil dari Nabi SAW Beliau mengatakan Yang artinya Ya Allah sungguhnya engkau adalah robku penciptaku Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau Engkau lah yang telah menciptakanku dan aku adalah hambamu Aku senantiasa berada dalam perjanjian bersamamu Maksudnya mentauhidkan Allah dan tidak bermaksiat Dan aku yakin akan janjimu tentang pahala bagi orang-orang mu'min semampuku Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat Aku mengakui nikmatmu kepadaku Serta aku mengakui dosaku Oleh karena itu ampunilah aku Karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosaku kecuali engkau Kata Nabi SAW Siapa yang mengucapkan ini Dia yakin Dia ucapkan di siang hari atau pagi hari dengan yakin dalam hatinya Kemudian dia meninggal pada hari itu Dia pasti masuk ke dalam surga Dan siapa ucapkan walaupun sekali saja di malam hari Kemudian dia mati Sebelum dia tiba pagi hari Yang keempat Istighfar adalah sebab dihapuskannya dosa Mohon maaf kalau sedikit panjang Saya minta waktu sekian berpengarit lagi Kata ada berkata Rasulullah Rahimahullah Sunghiar Quran menunjukkan kalian tentang penyakit dan penyembuhannya Yaitu dosa adalah penyakit dan penyembuhannya adalah istighfar Allah berfirman Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan mengaih diri mereka Kalau mereka buat dosa Maka mereka ingat kepada Allah Mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah Dan mereka terus Mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu Sedang mereka mengetahuinya Kemudian teman-teman sekalian Selanjutnya adalah Yang kelima Istighfar mencegah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala Saya ambil satu saja Al-Hasan Rasul Rahimahullah berkata Wahai anak Adam Meninggalkan dosa Beringan bagimu daripada mencari taubat Dan ketahuilah Bahawasanya pada saat kau meninggalkan perbuatan dosa Atau kau beristighfar pada saat berbuat dosa Maka adab Allah tidak akan datang Karena Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33 Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka Sedangkan kamu berada di tengah-tengah mereka Hai Muhammad Dan tidak pula Allah akan mengadab mereka Sedang mereka selalu memohon mereka Yang keenam Istighfar sebab diangkatnya derajat Dalam sebuah hadith Ajarkan baik-baik ini kepada anak anda Dalam hadith Riwayat Ahmad dengan Sanad Hasan Kata baginda Nabi SAW Inna Allah Azza wa Jalla Yarfaud darajati lil'abdis salihi fil jannah Fayaqulu yarabbi anna li hadihi Fayaqulu bistighfari waladikalak Kesungguhnya Allah Yang mahasuci dan maha tinggi Mengangkat derajat seseorang hamba salih Di surga Sehingga dia bertanya Yang sudah mati Diangkat derajat tinggi di surga Hamba ini bingung Dia tidak pernah merasa berbuat amal Yang bisa membuat dia ke derajat itu Lalu dia bertanya Wahai Rabku Dari mana nikmat ini hamba dapatkan Maka kata Allah SWT dari istighfar Anakmu untukmu Yang ketujuh istighfar adalah Sebab disucikan hati Sebagaimana Nabi SAW bersabda Kalau seorang mu'min berbuat dosa Akan menjadi titik hitam dalam hatinya Fa'in taba wa naza wa stagfara Su'ika kalbuhu minha Kalau dia bertawbat Kemudian dia beristighfar kepada Allah Meninggalkan dosanya Maka akan Diangkat moda hitam itu dalam hatinya Dan kalau seandainya Dia bertawbat dan meninggalkannya Serta beristighfar Hatinya kembali bersih darinya Dan kalau dia tambah melakukan dosa Maka bertambah pula Titik hitam itu sampai menutupi seluruh hatinya Dan itulah makna kalimat arran Dalam firman Allah SWT Sekali-kali Apa yang selalu mereka usahakan itu Menutupi hati mereka Surah Al-Mutafifin ayat 14 Dua poin yang terakhir teman-teman sekarang Yang kedelapan adalah istighfar Sebab memperoleh anak dan keturunan Dinukil Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Abu Hanifah Alhamdulillah dalam musnadnya Bahwasannya seseorang datang mengeluh Dari Jabir bin Abdillah Seorang seseorang mengeluh kepada Nabi SAW Lalu berkata Ya Rasulullah Ya sesungguhnya aku Orang semua punya anak Tapi aku sendiri yang tidak punya anak Maka kata Nabi SAW Mana kau dari dua senjatamu Memperbanyak sedekah dan istighfar Maka dengannya kau akan diberikan rezeki Kata Jabir bin Abdillah Orang itu pun mengamalkan Lalu saya menyaksikan orang itu Dikaruniai sembilan orang anak Semuanya laki-laki Kesembilan dan terakhir adalah istighfar Sebab menikmati kesehatan dan kekuatan Sebagaimana dijelaskan tadi dalam surah Hud Ayat 52 dan sudah saya bacakan tadi ayatnya Saya tidak ulangi Tapi potongan ayatnya adalah Yazidkum kuwatan ila kuwatikum Istighfar menyebabkan bertambahnya kekuatan di atas kekuatan Izinkan saya teman-teman sekarang menyampaikan Sebuah kisah yang berhubungan dengan masalah ini Atau dua buah kisah ringkas Ada seseorang di Iraq dulu Pernah berdagang Kemudian dia menemukan semua pedagang di pasar laku barangnya Kecuali dia Dan dia orang miskin Dia mengatakan Saya pun duduk di dekat barang saya Sampai menjelang sore belum laku-laku Maka tiba-tiba saya mengingat firman Atau sabda Nabi SAW Siapa yang memperbanyak istighfar Maka Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka Maka dia bilang Saya pun beristighfar kepada Allah Dan terjadi satu keajaiban yang luar biasa Ternyata datang kepadaku Hampir seluruh pedagang pasar datang Dan mereka memperebutkan barang daganganku Terakhir kisah seseorang yang bernama Abu Yusuf Saudara Kusiman Di musim haji Seorang sheikh Dalam kisah yang tidak disebutkan namanya siapa Sedang menyampaikan masalah istighfar Datang seseorang setelah pengajian Bernama Abu Yusuf Lalu berkata Sheikh Saya ingin bercerita tentang manfaat istighfar yang anda sampaikan tadi Kata sheikhnya silahkan Dia bilang Saya menikah bertahun-tahun Tidak punya anak sama sekali Dan saya sama istri saya sedih Lalu satu waktu Saya pernah mendengarkan sebuah siaran Tentang makna Ya firman Allah SWT Surah Nuh Ayat 10 sampai ayat 12 Tadi sudah saya bacakan ayatnya Bahwasannya orang kalau istighfar Akan diturunkan hujan dari langit Diberikan keturunan dan juga harta Lalu saya mengatakan kepada istri saya Wahyu Umm Yusuf Ayuh kita istighfar Sudah bertahun-tahun Kita berobat sana sini Tidak punya anak Maka dia sama istrinya yang mengatakan Kami pun beristighfar Tidak mengenal waktu Tidak mengenal tempat Kecuali di WC Kita tidak baca di WC Di tempat tidur di ruang Makan di halaman Selalu baca Dan subhanallah kata dia Sheikh Bulan itu Umm Yusuf hamil Dan lahirlah Yusuf Begitu selesai hamil Lagi masa nifas Saya bilang Umm Yusuf Kita sudah bertahun-tahun Tidak punya anak Ayo kita istighfar kepada Allah Untuk anak yang kedua Kata dia Anda tahu Sheikh Selesai nifas Umm Yusuf hamil Dan kami dapat lagi Anak kedua Dua-duanya laki-laki Setelah anak kedua lahir Di masa nifas Saya bilang lagi Wahyu Umm Yusuf Kita beristighfar kepada Allah Untuk anak yang ketiga Maka saya sama Umm Yusuf beristighfar Yang ketiga Dan ternyata selesai Masa nifas Hamil Dan juga melahirkan Di tahun ketiga Anak laki-laki yang ketiga Kata Sheikh Semoga Allah berkahi Itu betul-betul Firman Allah Allah mengatakan Allah tidak akan pungkiri janjinya Dia mengatakan Yang belum selesai Kisah saya Sheikh Setelah itu Umm Yusuf berkata Wahyu Abu Yusuf Kita berhenti dulu Istighfar Untuk mohon anak Istighfar untuk yang lain Tapi permohonan anak Berhenti dulu Sampai anak-anak besar Kami sepakat Dua-tiga tahun Kemudian saya mengatakan Umm Yusuf Sekarang saatnya kita minta Agar Allah berikan kita Anak perempuan yang cantik Dan saliha Maka kami pun beristighfar Dan ternyata Umm Yusuf hamil Dan sekarang Saya di musim haji Wahyu Sheikh Sedang datang bersama Umm Yusuf Yang baru saja melahirkan Bersama dengan bayinya Bayi perempuan Aku lukau lihada Saya sudah mengucapkan Perkataan saya ini Wa astagfirullah li walakum Dan saya beristighfar kepada Allah Mengajak jamaah Istighfar kepada Allah Fa astagfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Beristighfar Rasulullah Jadi yang maha pengampun Dan juga maha pengasih Terima kasih Terima kasih.